Pameran Art Bali 2019 di Nusa 2 diharapkan menggaungkan seni kontemporer Bali di dunia Pameran seni kontemporer Art Bali 2019 resmi dibuka oleh Triawan Munaf selaku Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bekraf Sabtu 12 Oktober 2019 malam di ABBC Building Bali Collection kawasan ITDC Nusa 2 Bali Dalam sambutannya, ia lebih dulu mengapresiasi kehadiran pameran seni kontemporer di Bali saat ini Ia mengharapkan pameran Art Bali 2019 akan menggaungkan nama Bali di dunia seni kontemporer dunia Bahwa di Bali bukan hanya seni tradisionalnya yang memang sudah terkenal di dunia, tetapi juga seni kontemporernya Ini adalah pameran yang dihubung di dunia yang kami membangun tahun ini Dan kami bergabung untuk memiliki dunia ini Karena di dunia ini, apabila ini bukan terlalu permanen, tetapi di dunia ini, semua orang bisa menggunakan Semua orang bisa menggunakan dunia ini untuk mengeshibit, untuk melakukan diskusi, promosi, mengeshibit Semua orang bisa menggunakan dunia ini untuk menggunakan dunia ini Dan Bekraf, dalam hal ini, kami selalu di belakang semua artis dan komunitas di beberapa subsektors Mungkin juga ada tahu, di bawah Bekraf itu ada 16 subsektors We are overlooking 16 subsektors of kreatif ekonomi In Indonesia Dan ini salah satu event yang sangat penting Karena biasanya event-event nasional selalu diadakan di Jakarta Kita ingin Bali juga menjadi tempat yang sangat penting untuk contemporary art atau seni contemporary Seperti Anda akan lihat di dalam nanti Banyak sekali karya-karya seliman yang luar biasa Yang diantaranya sudah sering mengisi pameran-pameran di Indonesia Di mana kita selalu berpartisipasi bukan saja menjadi semacam sponsor Tapi kita juga berpartisipasi mengirimkan emerging artists biasanya kepada pameran-pameran besar yang ada di seluruh Indonesia Bekraf sangat bersemangat Lebih bersemangat lagi karena di bidang ekonomi kreatif Baru-baru ini kami melahirkan sebuah undang-undang ekonomi kreatif yang sudah lama ditunggu Sehingga support dari pemerintah Indonesia kepada kemajuan ekonomi kreatif akan semakin maksimal Anda tahu bahwa selama 4 tahun terakhir ini, hampir 5 tahun Badan ekonomi kreatif menjadi sebuah institusi yang dikhususkan oleh Bapak Presiden Dan untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif agar seperti cita-cita beliau Ekonomi kreatif bisa menjadi tulang bunggung perekonomian Indonesia Dan itu memang sudah kami rasakan sekali Kontribusi ekonomi kreatif kepada perekonomian Indonesia sudah cukup besar Peningkatannya juga cukup besar Tahun lalu kami, bukan saya sendiri, tapi ekosistem ekonomi kreatif Semua yang dikerjakan oleh Anda semua di bidang kreatif Sudah menghasilkan berkontribusi kepada ekonomi sebesar 1.100 triliun rupiah Jadi bukan 1, 2 triliun, 3 triliun Tapi 1.105 triliun rupiah Terima kasih Setelah dibuka resmi, dalam acara Art Bali ini juga menampilkan pertunjukan busana Melalui tema fashion A Discussion About Selfie in the Art Exhibition Mereka juga menampilkan sebuah pagelaran Dengan membawakan konsep tentang pengaruh selfie atau swafoto Dan media sosial terhadap budaya modern Turut tampil adalah penari kontemporer Jasmine Okubo Yang secara spontan merespon peristiwa dan juga karya-karya dalam Art Bali 2019 Dalam upaya memperkenalkan karya seni secara lebih luas Art Bali menggelar program Exhibition Tour Program edukasi ini ditujukan supaya masyarakat dapat mengenal lebih dekat Karya-karya seni sekaligus para seniman kreatornya Art Bali 2019 menghadirkan karya-karya seni visual dalam pelbagai presentasi medium Seperti lukisan, instalasi, dan karya-karya dengan media seni baru Yuk subscribe akun resmi Youtube Nusa Bali Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan komentar